Katrin adalah pewaris tahta Laligrabia. Rapikan donat rambut dan buat sanggul tinggi. Ini akan jadi rangka untuk gaya rambut masa depan. Perlu banyak waktu untuk membuat rambut terlihat seperti ini. Menghias rambut bukanlah tugas yang mudah. Ada begitu banyak rantai, pita, permata, dan juga bulu. Itu bisa membuat para pelamar menggila. Sulit menjaga keseimbangan dengan gaya rambut seperti ini. Katrin tinggal di kastil. Pagi hari setelah pesta dansa, sulit untuk bangun. Kepala pelayannya Alfred datang menyelamatkan. Nona, waktunya untuk sarapan. Kau ada pertemuan penting hari ini. Oh, Alfred. Baiklah, aku datang. Katrin sembunyi di bawah selimut dan snap! Rambutnya sudah siap. Bagaimana dia melakukannya? Dia berputar masih memakai piyama, tapi berganti menjadi gaun. Terima kasih. Katrin pergi sarapan. Silakan duduk. Ada banyak makanan di atas meja, tapi semuanya tidak ada yang cocok. Alfred, bawakan yang istimewa. Lobster untuk yang mulia. Iuh, aku bosan dengan ini semua. Berikan yang lebih sederhana. Alfred mengambil resiko membawakan telur. Ini dia. Katrin sangat senang. Terkadang kau memerlukan jeda dari makanan yang mewah. Ini adalah Nicholas. Dia seorang gelandangan setempat. Dia berhasil menghemat uang untuk mencukur rambut. Potong sisa dan buat sarang rumput. Ada seember penuh lumut hias. Ini sudah cukup. Alis tebal membuatnya seperti dia pergi ke tukang cukur yang ramah lingkungan. Burung-burung menyukai Nicholas. Seekor burung mendekatinya. Rambutku menarik perhatiannya. Nicholas berjalan jauh untuk sampai ke sini. Dia melihat banyak hal yang menarik. Waktunya untuk istirahat. Sebaiknya aku tidur di sini. Aku bawa semua barangku. Sangat mudah menyiapkan tempat tidur. Nicholas tertidur. Dia bahkan tidak memperhatikan teman barunya. Pergilah. Jangan merusak rambut pria ini. Sementara Nicholas sedang tertidur, satu keluarga burung membangun sarang di rambutnya. Sambutlah hari yang baru. Oh, siapa yang pindah ke sini? Para burung? Kalian suka rambutku ya? Wow. Bahkan ada bayi burung di sini. Aku akan melindungi kalian. Kita akan berpergian bersama. Hai, aku Rose. Aku tidak sabar mendapatkan gaya rambut baru. Buat dasar wig dari tisu basah yang kering. Potong kain goni. Ekstensi rambut terbuat dari goni itu baru. Tampak sangat organik. Ini gaya rambut yang baru. Gulung benang di sekitar jarimu dan buat dua sanggul imut. Gaya rambut ini benar-benar nyaman. Tambahkan bunga-bunga ke rambut. Sangat cantik. Aku suka. Rose sampai di rumah. Thomas kucingnya juga sudah menunggunya. Sayang, beri aku waktu untuk istirahat dan membaca. Tapi Thomas tidak bisa diam. Dari mana dia dapat begitu banyak energi? Berhentilah membuat kekacauan. Rose membersihkan kamar. Oh, rambutku sekarang jadi kusut. Setelah menyisir rambutnya, Rose membuat bola kecil. Kau punya mainan baru. Hmm, aku ada ide. Rose mengambil sejumlah bahan dan membuat tiang cakaran. Liharaan dan pemiliknya sama-sama senang. Philip bekerja sebagai penata rambut. Spesialis seperti dia selalu punya banyak klien. Philip sedang konsentrasi bekerja. Kliennya datang dan pergi. Dan banyak pelanggan berarti banyak kelelahan. Dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya. Uf, diriku malah berantakan. Penata gaya harus menjadi contoh yang baik. Kepang rambut sintetis hitam. Untai manik dengan tali pancing. Dengan begini, lebih mudah menatanya dijanggut. Kenapa harus bersyukur jika kau bisa ciptakan gaya unikmu? Philip menghiasi jenggotnya dengan pita, permata imitasi, dan glitter. Ini sangat unik. Philip mengambil foto hasil karyanya dan menjadi trending di Instagram. Philip sekarang terkenal. Uang dan ketenaran adalah bonus yang bagus. Dia bahkan sudah berhasil membuka salon dan membangun mereknya sendiri. Angelica memesan baju baru. Ini dari buku, tapi gaya ini tampak hebat. Buatlah dasar wig. Lapisi dengan potongan gabus. Ini cukup untuk gaya rambut. Angelica adalah orang penting di sekitar sini. Saat tetangga aku tidur, aku bisa mencari hal baru di tempat sampah. Dia menemukan sesuatu. Kaleng! Ini bukan emas, tapi sangat berguna juga. Hei, apa yang kau lakukan? Ini masih pagi. Jangan berdebat dengan seorang ratu. Imajinasimu begitu aktif, ya? Dan ini pelayanku yang pertama. Bawakan tahtaku. Dia membuat tempat duduk dari tong sampah dan sandaran dari potongan atap. Tuliskan undang-undang baruku tentang pajak. Mari umumkan kepada rakyat kita. Begitu banyak uang, ini adalah keberuntungan. Tutupi kepala boneka ini. Potong ujungnya. Beberapa gulungan uang bisa digunakan membuat gaya rambut yang original. Philip menjadi penata gaya yang terkenal. Seorang klien VIP datang ke salonnya. Aku butuh gaya rambut yang terbaik. Tentu saja, Nona Stacey. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi aku percaya padamu. Aku sudah mendapatkan ide. Silakan, duduklah. Philip terinspirasi oleh uangnya. Dan gaya rambut uang sudah siap. Wow, kau jenius. Tambahkan shell juga. Sekarang kau tampak sangat unik. Ayo buat TikTok. Kita harus promosikan gaya kita. Amanda jelas tahu bahwa kita harus menjaga planet kita. Tatanan rambutnya menunjukkan itu. Buat dasarnya. Potong memanjang kantung sampahnya. Oh, ada banyak sekali. Plastik menjadi kepang yang lucu. Semakin banyak, semakin cerah gayanya. Semuanya akan berguna. Kepang kecil yang terbuat dari bahan daur ulang benar-benar indah dan ramah lingkungan. Amanda menghabiskan waktunya untuk melindungi lingkungan. Mereka meninggalkan banyak sampah. Aku harus membersihkan pantai ini sendirian. Akanku manfaatkan tongkatku. Membersihkan hanya setengah dari pekerjaan. Yang penting adalah mendaur ulang sampah. Aku sudah lama ingin mempunyai kepang-kepang kecil. Kita bisa gunakan plastik ini. Kepang yang sangat indah. Ini adalah perubahan. Dan baik untuk lingkungan. Amanda meninggalkan pantai dengan indah dan bahagia. Pantainya bersih dan penduduk setempat senang. Hore, rumah kita bersih. Gail adalah model yang sangat terkenal. Gail, kau siap bereksperimen? Selalu. Kami akan memberimu gaya rambut yang tidak biasa. Penata gaya menyuruhnya duduk dan mengeluarkan beberapa lembar emas. Ini sangat seru. Gambar bentuk ika dengan lem. Dengan lembut, tekankan lembaran emas. Wow! Sekarang rambutnya bersinar lebih terang dari matahari. Gail tampak sangat cantik. Penata gaya melakukan pekerjaan dengan baik. Tampilan baru ini akan membuat semua terkesan. Gail akan melakukan pemotretan. Tunggu sebentar. Hari ini kau mempunyai teman. Juru kamera membawa anjing besar. Oh, tidak. Aku takut dengan anjing. Kau tidak perlu khawatir. Belai saja dia. Anjing itu menjilatinya dan menjadi tenang. Iya, dia mengemaskan. Gail mendapatkan karakternya. Itu luar biasa. Gail, semua fotomu indah. Tunggu sebentar. Aku punya kejutan untukmu. Lalu macan tutul muncul di pemotretan. Ini keterlaluan. Gail, bangun. Leo tidak akan menyakitimu. Ayo mulai pemotretan eksotis kita. Hasilnya pasti sepadan. Nikki adalah musisi jalanan. Tidak ada yang memperhatikannya dengan rambut seperti ini. Oleskan lem dan tempelkan biji merica. Itu trik yang bagus. Rambutnya bukan hanya tampak bagus, tapi juga baunya enak. Nikki memainkan banjo di sebuah tempat yang sepi. Dia benar-benar berbakat. Penghasilannya yang sedikit hampir tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Tapi kali ini ada banyak sekali yang menontonnya. Wow, konser ini banyak sekali penontonnya. Hooray, aku akan wujudkan mimpiku. Membeli gitar baru membuat Nikki sangat senang. Rambut siapa yang paling kalian suka? Tulis di komentar. Jangan lupa beri video ini tanda suka dan berlangganan Lalilu agar tak ketinggalan ide boneka kami.